Loncar ke TKP, siap, 86! Bersama dengan Satuan Unit Langkas Polaris Tidakota Pusat, kami melakukan penertiban di wilayah Senen, tepatnya di Flayover, Galuh. Operasi kali ini bertujuan untuk menertibkan pengemudi motor yang seharusnya menggunakan lajur lambat, tapi kebanyakan para pengemudi motor ini menggunakan lajur cepat. Kami pun langsung memberikan atau menunjukkan dari rambu tersebut kepada para pengemudi. Dan di dalam pasal 287 ayat 1 sudah jelas menerangkan bahwa pengemudi yang melanggar rampu laulitas atau marka jalan sudah termasuk pelanggaran dan akan dikenakan dana maksimal 500 ribu rupiah. Bapak, ingin dulu Pak ya? Selamat siang Pak. Bapak tahu nggak kenapa kita berhentikan? Ya. Bapak lihat nggak rambu di sebelah sana? Motor melalui laju sebelah kiri? Oh ya, lain kali kalau misalnya jalan, perhatikan rambu rampu ya Pak ya. Boleh lihat surat-suratnya Pak? Boleh, boleh. Ada salah satu pelanggar dengan alasan yang sama menolak untuk kami tilang. Bapak, mau disin, si Meri bilang dulu ya, nanti si Jangan tanggal pas. Kenapa Pak? Iya. Alasannya, Bapak kan melanggar rambu-rambu laulitas. Saya jauh, Dan. Anda, minggir aja, Dan. Saya jauh, Dan. Ya udah, tetap aja Pak ya. Ya nanti diambil kalau di pengadilan ya Pak ya. Ini ada rambu-rambu nih, yang budinya seperti ini Pak. Khusus sepeda motor, anggutan umum, kecuali taksi, wajib ke kiri. Itu khusus ya Pak ya. Setelah kami memberikan arahan kepada pelanggar tersebut dan akhirnya pelanggar tersebut mau menerima surat jalan dari kami. Saat ini kami ingin mengetahui alasan mengapa sepeda motor lebih memilih jalur cepat dibandingkan jalur lambat. Setelah kami melakukan penindakan dan kami ingin mengetahui situasi arusualitas yang seharusnya dilalui oleh pengemudi motor. Di jalur lambat ini, pengemudi motor harus melewati traffic light, perputaran arah yang cukup jauh, dan perbaikan jalan. Karena hal inilah, kenapa pengumudi sepeda motor lebih memilih jalur cepat atau flyover galuh dibandingkan jalur lambat. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ada rambu-rambu arahan untuk sepeda motor dan anggutan umum kecuali taksi, tidak diperbolehkan melalui jalur cepat dan hanya diperbolehkan untuk jalur lambat. Jalur cepat cukup berbeda, kita bisa melihat jalur ini terlihat cukup lengah. Di jalur ini pada umumnya, kendaraan mobil melaju cukup kencang hingga berbahaya bagi pengemudi motor.